Bedanya lobster air laut sama lobster air tawar itu apa sih kak? Ayo kita bahas Halo teman-teman, kembali ke channel youtubeku Pratawa Megantoro Di video kali ini aku akan membahas soal apa bedanya lobster air laut sama lobster air tawar Nah, sekarang ini kan lagi booming-boomingnya nih soal lobster air laut Dimana peran ekspor untuk bibit lobster air laut pun sudah mulai dibuka oleh pemerintah Cuman apa sih yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan soal lobster air tawar dan lobster air laut Itu kita bisa melihat dari namanya aja juga sudah beda Tapi memang lobster air laut dan lobster air tawar itu perbedaan mendasar adalah habitat dan ekosistem yang dipakai untuk budidaya Kalau misalkan lobster laut, lobster laut ya habitatnya dan ekosistemnya adalah di laut Dia tidak bisa, untuk saat ini menurut pengalaman saya tidak bisa dibudidayakan secara massal Kecuali ada beberapa negara yang melakukan pembesaran, itu contohnya adalah Vietnam Kemudian kalau misalkan lobster air tawar itu memang bisa dibudidayakan secara langsung Oleh teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau budidaya pun bisa Cuman kalau kita mau klasifikasikan lagi nih Teman-teman mungkin perlu tahu sendiri, perlu tahu lah istilahnya Lobster air tawar ini dia dari famili namanya Cerak Quadricarinatus Atau biasanya di sini itu dibilang red cloud Tapi kalau untuk lobster laut ini pada dasarnya dia dari famili macam-macam Ada palinuridae, terus kemudian ada penasidae, terus ada juga yang parastasidae, jadi macam-macam Cuman kenapa lobster air tawar ini bisa menjadi salah satu sumber penambahan Atau sumber tambahan income yang cukup lumayan dibandingkan dengan lobster air laut Karena gini, lobster air tawar cenderung lebih mudah untuk dibudidayakan dibandingkan lobster air laut Lobster air laut itu perlu habitat alaminya untuk proses adaptasi dan kawin Jadi si lobster laut ini perlu, untuk dia bisa bertelur, itu dia perlu habitat yang alami Bahkan kalau teman-teman tahu, perusahaan-perusahaan di Australia ketika dia mau mengambil hasil lautnya Dia itu berubah lobster air laut Untuk lobster air laut yang betina itu tidak boleh ditangkap, jadi harus dikembalikan ke habitatnya Nah, problemnya saat ini yang ada di Indonesia adalah benur-benurnya ini dibuka lagi nih kerannya Keran ekspornya oleh pemerintah Nah, aku sendiri juga tidak terlalu ini ya Cuman, ini sebagai, aku berbicara disini Sebagai pengalaman pribadi itu ya, lobster air laut ini sebenarnya kan Kalau di tahun 1980-an aja, di kawasan Eropa sana, lobster air laut itu Panggilannya itu kayak, jadi disebut orang-orang sana, itu kecowak laut Kenapa kalau dibilang kecowak laut? Karena Populasinya itu cukup lumayan banyak saat itu Sementara Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Bahkan teman-teman mungkin kalau memperhatikan sejarah Lobster air laut itu dijadikan makanan para tahanan yang ada di Jepang, kalau nggak salah Karena saking banyaknya Sorry, kalau misalkan ada yang salah Dari aku menjelaskan, mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar Pokoknya, saat itu di tahun 1980-an pun lobster air laut segitu banyaknya Hanya saja, akhirnya ada beberapa orang yang bisa mengolah lobster air laut ini menjadi sebuah makanan yang enak dan mahal Nah, untuk saat ini, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Indonesia pun kalau misalkan para nelayan mengambil hasil tangkapan alam atau hasil lautnya para nelayan ini Untuk menghasilkan, untuk mencari lobster laut sekitar 3 ton per hari masih lumrah Tapi kalau misalkan sekarang ini saja Kita bisa cari 8 kintang itu sudah hebat banget Ini yang menunjukkan bahwa terlalu dieksploitasi berlebihan oleh pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan lebih banyak di situ Sebenarnya Indonesia ini untuk iklimnya itu kita punya solusi lain selain lobster air laut Mungkin bisa untuk eksplorasi lebih soal tuna, bisa eksplorasi lebih soal tongkong dan cakalang dan lain sebagainya Yang terletak di Indonesia sebelah timur Tapi, entah kenapa lobster laut ini sekali lagi aku bilang oknum ya Dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Ada satu lagi sebagai lobster air tawar sebenarnya Kalau kita bandingkan soal rasanya Itu tidak jauh berbeda dengan lobster air laut teman-teman Cuman, ya tembali lagi karena ada oknum yang bermain di situ Sehingga, saya rasa sih ya Mungkin ketika 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan Mungkin habitatnya sudah hilang, lobster laut ya Karena penurunan jumlahnya itu juga sangat signifikan Sementara anakannya pun dilempar ke Vietnam Ada beberapa argumentasi di mana Karena kalau lobster air laut ini Ketika dibesarkan di ekosistemnya Dia hanya bertahan sekitar 1-3% Aku lupa, pokoknya ada beberapa pemahaman seperti itu Itu berdasarkan artikel yang mereka Yang mereka jadikan sumber wacana Sebenarnya artikel tersebut Mungkin harus dicek lagi sumbernya Siapa artikel yang membuat itu Karena ada beberapa argumen Kala itu ada salah satu komen Apa namanya, video Youtube Dari salah satu Salah satu ini Salah satu akun Youtube Aku gak perlu share Kemudian Beliau mengundang Seolah seorang pakar Sementara pakarnya yang ketika memakai itu Mereka, beliau menganggap Dari pakar ini Dia menganggap Kalau Kemampuan bertahan hidup Dari lobster air laut Hanya sekian persen Nah disitu saya Menyangka dengan beberapa komentar Tapi juga ada juga Basurnya yang Memberikan artikel Artikel disitu Saya sanggah lagi Karena Artikel yang Dipublis Itu adalah artikel Yang dipublikasikan Oleh perusahaan Yang mengekspor Lobster laut Jelas Jelas banget Bahwa artikel itu Disiptakan Berdasarkan Kepentingan Usahanya Jadi Pasti Pasti hasilnya Akan seperti itu Artikel yang dibuat Bukan dari artikel resmi Ataupun dari artikel Yang notabene Punya dasar Ilmu yang kuat Sementara Kalau memang seperti itu Kenapa di tahun 1980 Lobster air laut Disebut sebagai Kecoak laut Nah ini ya mungkin Ya mungkin Agak menjadi Pertanyaan kita Tapi Kembali lagi Bahwa itu Ya seperti teman-teman tahu Ini adalah permainan oknum Saya gak bisa Sampaikan itu siapa Atau kayak gimana Akan tetapi Teman-teman Wajib Dasari bahwa Ini adalah Salah satu sumber Hasil dari Dari Kita Dari Indonesia Sumber hasil Perikanan kita Indonesia Yang harusnya Bisa kita manfaatkan Selama Proses Yang ini harus Di Apa ya Istilahnya apa Di recycle Selama proses ini Perlu di Diulangi Karena Lobster air laut Ini ya Populasinya sudah Semakin kecil Silahkan manfaatkan Dari ekosistem yang lain Mungkin dari hasil laut yang lain Ataupun Dari Lobster air tawar Karena Daripada kita fokus Ke Lobster air laut Yang habitannya sudah Mau habis Kenapa gak di restorasi dulu Baru nanti Baru bisa di Jalan yang lain Itu sih Sedikit Sedikit Instrupsi Atau istilahnya Sedikit Masukan dari saya Nah itu sih Perbedaan Untuk teman-teman Kalau misalnya Mungkin tahu Soal lobster air laut Dan lobster air tawar Dan apa Kendalanya saat ini Dan mungkin Mengenai lobster air laut Mungkin aku Jelasin sedikit Yang aku jelasin tadi Kemudian Soal lobster air tawar Sendiri Apakah bisa Untuk di budi daeran Bisa Apakah bisa Untuk menjadi sumber income Atau sumber penghasilan Juga bisa juga Aku akan selalu share Soal itu Di Youtube channel Jadi Thank you Banget teman-teman Tolong cintai Ekosistem yang ada Di Indonesia Cintai hasil Sumber daya alam Di Indonesia Kita gak akan tahu Ini akan bertahan Sampai kapan Daripada kita Mengeksploitasi Lebih lanjut Lebih baik Biarkan itu Merestorasi dulu Kita ambil dari Sumber yang lain Itu sih Saranku Soal lobster air laut Tapi Kembali lagi Aku ini siapa sih Dan Apakah mungkin Suaraku Atau videoku ini Dibengar oleh Pihak-pihak terkait Aku juga kurang tahu Oke Thank you dulu Teman-teman Kalau yang suka Bisa di like aja Kalau yang gak suka Bisa di dislike aja Atau mungkin Para buzzer Dari Lobster air laut Para-para buzzer Silahkan di dislike Jadi video ini Khususus untuk kalian Aku bikin Silahkan di dislike aja Untuk yang ingin tahu Soal Budi dialogsar air tawar Bisa klik link Di bawah ini Segitu dulu Thank you semua Sub indo by broth3rmax